Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Putra Samin Honeybee Terima kasih Telah menonton video kami Buat yang baru datang di channel kami Terima kasih atas Kedatangannya Kali ini saya akan membahas tentang sisir Sesuai dengan permintaan Subscriber yang meminta Untuk dibuatkan video tentang penataan sisir Tapi sebelum itu saya akan Membahas dulu Penataan sisir apapun Itu boleh di peternak metode apapun Tapi intinya Satu kesediaan pakan Baik polen utamanya Ataupun nektar tercukupi Mau ditata apapun Jika polennya tidak tersedia Ya sama saja tetap putus Tidak bisa berkembang Baik ini saya akan kasih tip buat saya Metode kami Untuk bisa agar Kolen itu tetap cepat berkembang Bagaimana tip-tipnya Simak terus video kami agar tidak gagal paham Buat para pemisah Yang belum subscribe Subscribe dulu Saya hitung 1, 2, 3 ya 1, 2, 3 Oke terima kasih buat yang sudah subscribe channel kami Ini langsung saja Ini saya videokan Ini kebetulan full brood ya Sisir yang pertama Kita akan taruh di paling pinggir Ini larva Larva Yang maksudnya telur yang sudah Ini ratunya Ini ratunya Bertanda tidak usah di cek Sebenarnya kalau ratu Sisirannya banyak telur Banyak larva berarti Ada ratunya Ada ratunya Telur brood Jadi yang full brood tadi Ditaruh di paling pinggir Paling pinggir ini Terus Ini juga full brood juga Nanti kita akan setting Taruh pinggir Nanti kita tata dulu Biar Telur Larva Ini telur larva Nanti akan saya tunjukkan Ini baru di cek dulu Di kontrol dulu Satu satu Nanti akan kita tata Sisirannya ini Agar Terut Burut Burut muda ini Ini agak batuk sedikit-sedikit Ini Ruban musim Tetap minum madu ya Ini full brood juga Nanti akan tata Kita taruh Bawah dulu Tadi yang full brood Ini full brood ya Full brood Kita akan Taruh pinggir Nanti akan kita bahas Tujuannya Kenapa Ditaruh pinggir Saya urutkan dulu Ini Isi telur Isi telur Maksudnya Kecil ya Masih Telur muda Kita taruh Di samping Burut Nomor dua Nomor dua Terus ini Carikan yang ada cairannya Ada cairannya dulu Kita Nomor tiga Kita cairkan Ada cairannya ini Ada cairan Cairan disisir Maksudnya Untuk pakannya Tujuannya untuk Pakan Si larva Si lebah muda Selanjutnya Bebas Selanjutnya Bebas Jadi intinya Nanti Di Apa Di pinggirnya Nanti juga Kita kasih Full brood Aduh Ini Saya Kepetel Ini Medanya Kurang bagus Yang penting Paling ujung Kasih full brood Oke Paling ujung Sebentar Saya terangkan dulu Jadi Yang Paling ujung Ini Dari sini Pintu masuknya Dari sini Pintu masuknya Dari pojok Pojok situ Yang ini Kita kasih Full brood Tadi Ini full brood Terus Telur Yang nomor dua Telur Kasih brood Yang ada cairannya Betul Sekarang Nomor Empat Lima Bebas Bebas Yang penting Nomor tujuh Full brood Kenapa tujuannya Agar kehangatan Lebah terjaga Nanti Ratunya Akan telur Di Kita setting Ratunya Akan telur Di 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 Tengah Tujuannya Akan Tengkerami Itu Karena Kalau Di Pinggir Enggak Mau Nelur Betul Oke Sumpah Youtube Itu tadi Sedikit Tip kami Dalam Apa Jendengnya Menata Sisir Dalam Menata Sisir Itu pun Mungkin Di beberapa Peternak Menggunakan Meda-meda Yang berbeda Ada yang Sebenarnya Kalau Pakanya Full Utuh Kita Enggak Mikir Masalah Metode Masang Nata Karena Ratunya Juga Aktif Di Semua Apa Nelur 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 Dima Sisir Dan Pastinya Akan Terengkrami Tapi Dengan Metode Ini Semoga Membantu Dalam Mempercepat Perkembang Biakan Lebah Buat Bapak Pemirsa Yang Menginginkan Lebah Bisa Juga Kontak Kami Kami Juga Jual Lebah Ratu Super Kami Jual Madu Yang Berkualitas Tentunya Dengan Harga Yang Sahabat Nanti Bisa Jabi Harganya Berapa Bisa Kami Siap Melayani Semua Konsumen Oke Terima Kasih Telah Menonton Video Kami Di Putra Sabin Han Ibi Tetap Bahagia Selalu Salam Lebah Indonesia Salam Lestari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh